Menjulang masa berakhirnya pelaksanaan pekan imunisasi nasional yang jatuh pada tanggal 15 Maret, sebanyak 20 ribu lebih anak di Kabupaten Kudus belum mendapatkan imunisasi. Padahal untuk menyukseskan pelaksanaan pekan imunisasi nasional, Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus telah menyiapkan 700an pospin untuk melayani imunisasi. Ratusan anak usia antara 3 bulan dan 5 tahun Senin pagi memadati posko pekan imunisasi nasional atau PIN di salah satu rumah warga desa Gondong Manis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Mereka rela berdesakan untuk mendapatkan imunisasi polio yang diberikan secara gratis oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Dengan pemberian imunisasi polio secara gratis, masyarakat merasa terbantu agar kesehatan sang buah hatinya terjaga. Sebagian ibu meminta izin untuk tidak masuk kerja agar anaknya mendapat imunisasi polio tersebut. merasa terbantu agar anaknya. Mereka menyebabkan imunisasi polio secara gratis. Meski belum ada laporan terkait penderita polio, pemerintah Kabupaten Kudus belum memastikan bahwa daerahnya 100% bebas polio. Pemerintah berharap, dengan adanya pekan imunisasi nasional ini, seluruh balita di Kabupaten Kudus mendapatkan vaksin polio tersebut. Dalam pelaksanaan PIN kali ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus telah membuka 721 pos PIN untuk melayani lebih dari 70 ribu balita di Kabupaten Kudus. Sayangnya, dari jumlah tersebut, masih terdapat 20 ribuan balita yang belum memperoleh vaksin polio. Padahal waktu pelaksanaan PIN akan berakhir pada tanggal 15 Maret ini. Henry Agusta melaporkan untuk NET.